Oke kembali lagi bersama channel saya, kali ini kita akan pergi ke Nusa Penida Nah kita akan pergi ke Nusa Penida tanpa menggunakan travel Alias kita bawa motor sendiri dari hotel Dan kita cuma sehari aja di Nusa Penida Oke ini tempat parkirnya, kita parkir motor disini kemudian kita maju ke depan Nanti di depan sana akan banyak berderet counter yang menjual tiket speedboot untuk pergi ke Nusa Penida Nah hati-hati juga disini banyak calon yang nawarin buat speedboot kesana Cuma harganya lebih mahal Waktu itu juga saya ditawarin 100 ribu, cuman pasarannya kan 75 ribu Kita langsung jalan terus ke depan dan ketemulah sama Maruti Express Maruti Express itu harganya 75 ribu Disini sudah tertera juga untuk waktu keberangkatan ke Nusa Penida Jadi ada waktu-waktunya, jadi buat teman-teman yang mau pergi ke Nusa Penida disarankan jalan lebih pagi Jadi waktu di Nusa Penida nanti akan lebih banyak, lebih luang waktunya Sekarang kita sudah tiba di Pelabuhan Sanur Disini speedboot semua, jadi untuk tiketnya itu harganya rata-rata 75 ribu sekali jalan ke Nusa Penida Dan nanti juga sebaliknya juga dari Nusa Penida juga kesini 75 ribu Nah jadi buat jalan ke Nusa Penida itu ya ada dua Yang satu disini, kalau ini speedboot 75 ribu Kalau misalkan mau lebih murah lagi itu naik kapal peri Cuman kapal peri itu dari Padang Bay lebih jauh lagi, kurang lebih sejam lagi ke arah sebelah sana Jadi kalau naik kapal peri kita bisa bawa motor ke Nusa Penida Nah tapi kalau lewat sini, kalau misalkan lewat Sanur Motor kita ditaruh disini, nggak bisa dibawa nyebrang Jadi nanti di Nusa Penida, nanti di Nusa Penida kita sewa motor lagi Oke speedboot kita sudah tiba, kita langsung berangkat aja Oke kita sudah tiba di harbor atau di pelabuhan Nusa Penida Ini dia pelabuhannya Di depan pelabuhan sudah ada tempat rental motor dan rental mobil Disini rental motor 75 ribu, kita langsung ambil aja Sekarang kita baru sampai di Nusa Penida, di pelabuhannya, pelabuhan Nusa Penida Tadi perjalanan dari Sanur itu jam 9, sekarang jam 9.40 Jadi perjalanan itu 40 menit pakai speedboot Sekarang baru aja sampai dan di depan pelabuhan sudah ada sewa motor ya Ini kita habis sewa motor, seharinya 75 ribu Ya nggak tahu sih kemahalan atau kemurahan, habisnya nggak ada lagi Jadi kita ambil aja motor ini, sewanya 75 ribu Sekarang kita mau langsung keliling Mau menuju ke Clinking Beach Sama ke Broken Beach, sama ke Bilabong Angel, sama ke Crystal Bay Ya kita sekarang sudah tiba di Clinking Beach Clinking Beach di sebelah sana Jadi nanti kita akan kesana Sekarang lagi istirahat dulu disini Jangan lupa kalau misalkan mau makan Mendingan tadi di pelabuhan Biar harganya murah, nggak terlalu mahal Kalau disini kan sekali makan 50 ribuan Jangan lupa buat cemilan nih Minum juga jangan lupa kalau misalkan mau ke bawah Jadi biar ada buat cemilan Jangan lupa like, share dan subscribe oke oke kita langsung turun aja ke bawah karena kita penasaran di bawah clinking itu seperti apa jadi let's go kita udah setengah perjalanan turun ke bawah cape banget eh kalau turun sih nggak begitu capek mungkin nanti naiknya karena nancak banget ke atas kita mau lihat pasir putihnya sama mau lihat jernihnya air di bawah kalau orang kan kebanyakan kalau penusap menidak itu kan foto di atas kita penasaran kita mau turun ke bawah bagus atau nggak tuh dibawah tuh airnya kita tadi dari atas sebelah sana dan kita harus masih turun lagi ke bawah dan disini adalah bagian yang sangat curam curam banget karena di bawah sini sangat vertikal banget jalannya sangat landai selamat menikmati ya seperti inilah terjalnya turunan ke bawah jadi kalian yang mau turun ke bawah harus bener-bener ekstra hati-hati karena sangat jalanannya sangat vertikal banget selamat menikmati 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 Itu jalanannya vertikal ya Itu sebenarnya orang-orang andri banget Cuman gak keliatan kecil Kita di bawah gak lama-lama Kita langsung naik lagi ke atas Karena mau ke tempat wisata lainnya Kita barusan habis naik dari bawah Dari sebelah sana Dari dasar kita mau naik ke atas Ini baru setengah perjalanan Cuman yang paling berbahaya Dari sini ke bawah Kita udah lewatin Terjal banget pokoknya Jangan bawa barang banyak Bahaya Jalanan juga vertikal, licin, berbatu Ini oleh-olehnya Pedarah Pedarah, kaki juga tuh Pokoknya kalau mau turun ke bawah Harus pakai sepatu Kalau pakai sendal Ya Bahaya deh licin Kalau pakai sendal Menurut pakai sepatu aja Alhamdulillah Udah sampai ke atas Penderitaan sudah berakhir Lama perjalanan dari bawah Satu jam Karena nanjak banget Sampai banget Oke sekian kunjungan kami Di Kelinting Beach Dan sekarang kita mau jalan Menuju Broken Beach Dan Bilabung Angel Sampai ketemu di Bilabung Angel Sampai ketemu di Bilabung Rio